KAMPLENG.COM Saat ini banyak artis Indonesia yang banting setir menjadi seorang YouTuber. Di antara mereka ada pemain sinetron, penyanyi, presenter, aktor film, pelawak hingga pesulap. Dengan status pesohor yang melekat pada diri mereka, tidak sulit untuk meraup jutaan subscriber dalam waktu singkat. Nah berikut daftar 17 artis Indonesia yang beralih jadi YouTuber. Tapi sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya guys. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Bukan pasangan Raffi dan Nagita namanya kalau tak menjajal segala peluang, termasuk menjadi YouTuber. Melalui akun Rans Entertainment milik mereka, kini pasangan yang menikah 2014 silam itu telah memperoleh 10 juta subscribers. Wow, angka yang cukup fantastis kan? Konten yang ditampilkan pun beragam, dari vlog keseharian, humor, kuliner hingga review dan kolaborasi dengan konten creator lainnya. Oh iya, mereka juga punya acara musik yang unik dan jadi pembeda dengan yang lain. Ruben Onsu dan Sarvenda Kamu penggembar keluarga harmonis non-romantis Ruben Onsu dan Sarvenda? Maka kamu gak boleh ngelewatin channel mereka The Onsu Family. Mereka telah memilih 2,2 juta subscribers. Kontennya pun cukup asik dan digarap dengan serius. Kamu pun dapat mengenal keluarga Onsu yang lainnya lho. Baim Wong dan Paula Verhoeven Yang ketiga adalah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Tak sekedar menampilkan vlog kehidupan sehari-hari, Baim dan istri sangat serius menciptakan konten kreatif. Dalam waktu yang singkat, Papau berhasil memperoleh 7,1 juta pengikut. Setiap videonya rata-rata ditonton 2 hingga 3 juta pasang mata. Wah, kece sih. Raditya Dika Raditya Dika merupakan artis Indonesia pertama memulai menjadi YouTuber. Komedian yang juga seorang sutradara dan penulis ini, mulai mengunggah video pertamanya pada bulan Juni 2007. Bahkan saat video blog belum jadi tren. Berhasil konsisten dan komitmen bikin konten, sampai sekarang Raditya tidak pernah kehabisan ide untuk bagikan konten. Dari 12 tahun karirnya sebagai YouTuber, Raditya telah mendapatkan 7,7 juta subscribers dan total 914 video tentang stand-up komedi, paranormal experience, kegiatannya sehari-hari, dan rumah tangganya bersama Anissa Aziza. Deddy Corbusier Presenter dan pesulap yang biasa memanggil penontonnya dengan sebutan smart people, Deddy Corbusier ini berhasil konsisten bikin konten yang menarik. Punya konsep sendiri, konten Deddy bertujuan untuk mencerdaskan penonton dengan banyak membahas soal tips atau trik dan isu yang sedang berlangsung. Mulainya YouTube dari bulan Desember 2009, sekarang Deddy sudah menghasilkan 399 video dan 5,6 juta subscribers. Video yang diproduksinya berhasil memikat hati penonton, karena dia hampir selalu mendapatkan viewers di atas 1 juta di setiap video yang diunggah. Perel Bramasta Selain Bapau, Perel juga merupakan salah satu artis dengan perkembangan subscribers paling besar. Baru mulai bulan Mei 2018 saja, sekarang dirinya sudah mendapatkan 2,6 juta subscribers. Hampir sama seperti kebanyakan tren YouTube saat ini. Perel konsisten bagikan konten tentang prank, Q&A, mengunjungi rumah para artis, sampai kolaborasi dengan berbagai YouTuber lainnya. Terbukti ketenaranya bermain sinetron bisa membawa banyak subscribers untuknya. Jumlah video yang Perel hasilkan sekarang masih 109 video saja. Kolaborasi dengan 2 YouTuber paling berpengaruh di Indonesia, yakni Atta Halilintar dan Ria Ricis juga dilakoni Perel dan sukses disukai banyak penonton. Natasa Wilona Beda tipis dengan Ferel, Natasa berhasil menggaet 2,7 juta subscribers untuk akun YouTubenya. Wanita yang menamakan penontonnya dengan baby ini berhasil disukai, karena konten challenge, games, dan prank yang sering dilakukannya. Wilona juga beberapa kali membagikan konten horror yang berhasil ditonton ratusan tipe orang. Natasa Wilona memulai dunia per-Youtubannya pada bulan Juli 2015, dan sampai sekarang sudah memproduksi sebanyak 169 video. Kolaborasinya bersama pebulu tangkis Kevin Sanjaya baru-baru ini, menjadi konten paling hits yang pernah dihasilkan Wilona. Tau Lani TV Tau Lani TV Andre Tau Lani pun terus meramaikan YouTube melalui Tau Lani TV. Video pertama penyanyi sekaligus presenter itu diunggah pada 19 November 2018. Ayah tiga anak ini sangat produktif dan telah mengupload 66 video. Respon masyarakat pun positif, kurang dari 100 hari menyandang status YouTubers. Andre telah memiliki 1,2 juta lebih pengikut. Pembawaan karakternya yang lucu, konten yang dihadirkan lebih banyak parodi komedi yang menghibur. Anji Manji Berprofesi sebagai penyanyi, kini Anji Rutin membagikan konten di YouTube. Seperti pekerjaan dan hobinya, isi konten dunia Manji kebanyakan adalah tentang musik, baik itu cover lagu maupun kolaborasi dengan musisi lainnya. Ada juga konten lainnya yang dibagikan Anji, yakni tentang interview mendalam para tokoh dari berbagai profesi. Dunia Manji dimulai pada bulan Februari 2014, dan sampai sekarang sudah memproduksi 400 video dan 2,9 juta subscribers. Sule Channel Ketendaran Sule di dunia hiburan nyatanya mampu menghantarkannya memiliki banyak subscribers. Konten Sule kebanyakan membahas tentang kegiatannya sehari-hari, prank, cover lagu dan film pendek yang ditayangkannya dalam beberapa episode. Sekarang, Sule Channel sudah memiliki 2,3 juta subscribers dan 1097 video di dalamnya. Hampir setiap hari Sule selalu unggah konten yang berhasil dapat ratusan ribu penonton di setiap videonya. Boy William Muncul sebagai host, kini Boy William memilih menjadi YouTuber. Selain nge-vlog konten nebeng Boy menjadi ciri khas channel YouTube-nya, kini ia punya sebanyak lebih dari 1,4 juta subscriber. Keluarga Sungkar Jarang muncul di layar kaca lagi, kompaknya keluarga Sungkar dapat kamu nikmati melalui channel mereka, The Sungkars Family. Shirin, Wisnu, Saskia, dan Irwansa akan memberikan tontonan yang menarik nih seputar gaya hidup, hingga mengolah bisnis. Komplit banget deh! Laudia Cynthia Bella Semenjak menikah, Laudia Cynthia Bella memang sedikit mengurangi aktivitas di dunia hiburan. Namun, bukan berarti ia vakum lho. Bahkan Bella lebih aktif mengurus bisnis dan tentunya akun YouTubenya, LCB Channel. Sama seperti milik Rans, berisikan berbagai video aktivitas wanita asal Bandung tersebut dan beberapa video kreatif bersama anak tercintanya, Alisha. Ayudhya Bing Selama dan Dito Percussion Pasangan Ayudhya Bing Selama dan Dito Percussion telah lama berkecimpung di jejaring berbagai video terbesar di dunia itu. Mereka menamai akunnya dengan Teman Tapi Menikah, yang terinspirasi dari kisah cinta keduanya. Seperti namanya, akun tersebut berisi berbagai aktivitas bersama, dari kerja, liburan, atau sekedar review gadget terbaru. Penggemar keluarga ini cukup banyak, mencapai 600 ribu lebih subscribers! Putri Titian dan Junior Lim Sejak berpacaran hingga menikah, Fan with Jun and Tian menjadi salah satu channel artis yang cukup populer. Video yang dibuat oleh orang tua Lori ini sangat bervariasi dan seru-seru. Walau beberapa waktu terakhir ini, mereka vakum membuat konten. Kita nantikan aja deh, kapan Jun dan Tian comeback ya! Ringo Agus dan Sabai Diter Gokilnya keluarga Ringo Agus dan Sabai Diter diulas tuntas di akun Hey Jorka. Buat pasangan yang baru menikah atau sedang berburu ilmu parenting, bisa nih mampir menonton karya Abba dan istri serta buah hati tercinta. Yakin kamu pasti akan senyum-senyum sendiri setelah menonton video mereka. Rizky Kinos dan Niktagina Berikutnya adalah kekompakan keluarga Rizky Kinos dan Niktagina. Gini nih jadinya kalau video joki dan presenter jadi suami istri. Channel Youtubenya benar-benar kocak dan komunikatif. Nonton mereka berasa menyaksikan talk show televisi. Kontennya pun terbilang unik dan nggak pasaran.